Intro Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada oase rohani katolik hari ini. Bersama saya Teresa Wina dan Romo Antonius Widodo CP atau yang akrab dipanggil dengan Romo Wid. Amin. Romo selamat datang, terima kasih atas kehadirannya Romo. Sehat-sehat ya Romo. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kegembiraan dan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Kita segera mulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Wid. Silahkan Romo. Umat Tuhan yang terkasih, untuk membuka acara hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari kitab Nabi Yiremiah. Kita mohon bimbingan roh kudus agar kita bisa mendengarkan Sabda Tuhan dengan baik, bisa merenungkannya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Bapak yang maha mulia dan maha kudus, kami bersyukur atas berkatmu untuk hari ini. Engkau memberikan kesehatan lahir dan batin dan kegembiraan kepada kami umatmu. Kami menyadari bahwa hati manusia seringkali tegar dan membalas kebaikan dengan kejahatan. Namun kami menyadari pula bahwa engkau maha kuasa yang mampu mengubah sikap-sikap negatif kejahatan kelemahan dalam diri kami untuk menjadi lebih baik. Kami mohon mujijat cintamu agar iman kami tidak goyah dan larut oleh arus godaan di dunia ini. Dan berilah kami iman yang hidup dan cinta yang membarak untuk mencintai. Sehingga kami tidak mudah membalas dendam kepada sesama kami yang berbuat jahat terhadap kami. Karena Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama Diko dan roh kudus Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Antifon pembuka pada hari ini diambil dari Masmur 38 ayat 22 sampai 23. Jangan kau tinggalkan daku ya Tuhan Allahku. Jangan kau jauhkan dirimu daripadaku. Bergegaslah menolong aku ya Tuhan penyelamatku. Bacaan dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan Nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan masmur tanggapan, Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kedalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sahabat uasa rohani katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Sibidius beserta anak-anaknya kepada Yesus lalu sujudi hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, Apa yang kau kehendaki? Jawab ibu itu, Berilah perintah Supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Tetapi Yesus menjawab, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Jawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu maralah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa perintah, pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah kalian diantara kamu? Tidak demikianlah kalian diantara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini. Mari kita menggali lebih dalam inspirasi rohani yang bisa kita pelajari. Romo, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari firman-firman hari ini, Romo? Baik. Saudara-saudari yang terkasih, Pada hari ini kita telah mendengarkan sabda Tuhan, yang terutama dari kitab Yiremiah, bab 18 sampai ayat 18 sampai 20, dan Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan ini. Yang pertama bahwa kita akan merenungkan dulu dari kitab Nabi Yiremiah itu. Dan untuk itu, Baiklah kita mengenal profil secara singkat mengenai Nabi Yiremiah itu siapa. Yiremiah adalah seorang Nabi Allah. Dia adalah Nabi besar, kedua setelah Nabi saya. Dilihat dari bukunya atau tulisannya yang tebal. Ia seorang Nabi yang menderita seperti Kristus. Karena pewartaannya tidak diindahkan oleh orang Israel, bahkan ditolaknya. Namun, Yiremiah seorang Nabi Allah mempunyai hati yang lembut. Dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, melainkan dengan cinta kasih. Nah, Yiremiah lahir di Anatot, sebelah utara Yerusalem. Dari keluarga Imam Hilkiah, di Tanah Benjamin. Artinya Kanaan Utara, sebelah utara. Ia sejak dalam kandungannya sudah dipilih oleh Allah. Dan disucikan oleh Tuhan. Maka Yiremiah adalah orang pilihan Allah. Seorang Nabi pilihan Allah. Dia hidup zaman keamasan Kerajaan Yehuda. Karena pada waktu itu ada pembaharuan hidup keagamaan oleh Raja Yusya. Pada tahun 639 sampai 609 sebelum masehi. Namun ternyata bahwa kemajuan ekonomi itu tidak serta memerta membawa kehidupan iman atau moral bangsa Israel lebih baik. Lalu, Yiremiah dipanggil sebagai Nabi ketika umurnya masih kecil. Pada tahun 626 sebelum masehi. Pelayanannya sebagai Nabi kurang lebih berjalan 23 tahun menurut catatan kitab Yiremiah 36 atau Yiremiah 25 ayat 1 sampai 14. Tetapi secara total Nabi Yiremiah Bekerja sebagai Nabi melayani Tuhan selama 40 tahun. Dari tahun 626 sampai 580 sebelum masehi. Ia wafat sebagai Nabi dalam pembuangan di Mesir pada tahun 580. Dan menurut tradisi orang Yahudi bahwa dia dilempari batu sampai mati. Dirajam oleh para musuhnya. Orang-orang yang tidak suka kepada Yiremiah. Pada waktu itu, Kerajaan Yehuda sudah hancur oleh Nibukad Nisar, Raja Babel pada tahun 587 sebelum masehi. Sebenarnya, Yiremiah itu menyadari bahwa hidup sebagai Nabi itu berat. Maka, Ia menolak menjadi Nabi. Ingin hidup damai seperti orang biasa. Ia pun pernah Meninggalkan Lari Hampir meninggalkan tugas kenabiannya Karena penderitaannya Dan penolaan orang-orang Yahudi. Nah, Pada Ayat yang kita dengarkan Dari Kitab Yiremiah bab 18 ayat 18-20 ini Suatu perikut yang pendek tetapi mempunyai peran penting. Ini termasuk sharing atau pengakuan Nabi Yiremiah. Jadi, Nabi Yiremiah itu sebagai Nabi, Ada lima pengakuan atau sharing pengalaman kenabiannya. Pengakuan yang dimasukkan disini adalah doa atau pembicaraan secara pribadi dan akrab antara Nabi Yiremiah dengan Allah. Ada lima pengakuan Yiremiah yang berisi tentang keluhan, pertimbangan ingin meninggalkan tugas kenabiannya yang tanpa harapan dan akhirnya memohon Allah membalas dendam kepada lawan-lawannya. Tetapi, Allah mengingatkan kembali bahwa kalau ia ingin menjadi seorang Nabi, Nabi itu artinya dari bahasa Ibrani, Nabu yang berarti perpanjangan lidah Allah. Tugasnya apa seorang Nabi itu? Tugasnya adalah menyampaikan sabda Allah secara jujur. Bahwa sabda Allah itu membuat hati pendengarnya itu nyaman atau suatu peringatan yang tidak mengenakan. Maka, Nabi yang sejati akan menyampaikan sabda Tuhan itu secara tulus dan jujur. Bukan seperti Nabi-Nabi palsu. Nah, Yiremiah ini Nabi yang mempunyai musuh banyak disebut sebagai Nabi-Nabi palsu. Yang menyampaikan sabda Allah tetapi dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nabi Yiremiah secara tulus menyampaikan sabda Allah secara jujur mengenai sabda Allah itu. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pengakuan atau sharing Yiremiah itu ada lima. Tetapi saya tidak mengurekan semuanya karena pengakuan itu memakan waktu yang panjang ya. Yang jelas bahwa dalam kitab Nabi Yiremiah bab 18 ayat 18 sampai 20 itu berisi tentang pertama. Yiremiah marah kepada para musuh karena mereka tidak hanya mengejar tetapi berkomplot ingin membunuhnya. Yang kedua, Yiremiah berdibat dengan Tuhan dalam doanya dan mohon perlindungan Tuhan dari kejaran para musuh tadi. Yang ketiga adalah Yiremiah mengingatkan Allah dalam doanya. Ia harus bertindak bagaimana kata Yiremiah kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan doa yang penuh kepahitan. Mohon agar Allah menghancurkan musuh-musuh yang jahat itu. Karena bagi Yiremiah musuh Yiremiah berarti musuh Allah. Karena dia sebagai perpanjangan lidah Allah. Tujuan Yiremiah agar Allah membantu Yiremiah supaya Allah itu tidak dipahami oleh para musuh Yiremiah sebagai Allah yang lemah. Sebagai Allah yang lemah. Namun Yiremiah dalam perikub yang pendek ini, kita bisa merasakan, kita bisa ikut campur di dalamnya. Kita belajar dari pengakuan tentang panggilan Nabi Yiremiah yang kelam. Yang pahit. Oleh karena dibenci oleh para musuh. Yaitu para pemimpin Israel dan para Nabi palsu. Disingkiri, ditolak oleh para sahabat, bahkan diancam untuk dibunuh. Namun sebagai Nabi jati, saya katakan kembali bahwa dia adalah perpanjangan lidah Allah. Dia harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan dan mempunyai harapan yang kuat kepada Allah. Salah satu contoh pengakuan yang terakhir, yaitu pengakuan yang kelima Nabi Yiremiah itu. Dari buku, dari kitab Yiremiah bab 20 ayat 7-18, yaitu mengenai Nabi Yiremiah yang mengalami krisis panggilan. Jadi kalau kita mendengar cerita tentang Nabi Yiremiah itu sedemikian sulitnya gitu ya. Kayak dikroyok sebanyak itu orang, lalu dia sementara dia harus tetap menjalankan tugasnya kenabiannya itu. Kalau kita sekarang kita tarik ke zaman yang sekarang, Romo. Kita mungkin sekarang kan di pekerjaan, entah itu di kantor ataupun dimanapun, lalu juga di pelayanan kita di rumah ataupun di gereja ataupun di komunitas-komunitas yang lain. Seringkali kan kita juga mungkin dalam tanda petik seperti Yiremiah porsi yang kecil gitu ya, miniaturnya gitu. Mungkin kita ada sesuatu usulan atau niatan yang positif yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita jalankan. Tapi kemudian ada begitu banyak apa tantangan, mungkin sanggahan atau bahkan mungkin fitnah dan segala macam hal-hal yang negatif itu ya, Romo. Bagaimana ini kita harus menanggapinya supaya kita bisa tetap menjalankan hal yang baik itu, tapi juga kita bisa berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Nanti tapi dijawabnya setelah sesi yang ini, se kedua ya Romo ya, sesi pertama kita istirahat selesai dulu, kita istirahat dulu sebenarnya. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, kita rehat dulu sejenak, kita akan sambung lagi pembicaraan kita pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab di sesi yang kedua. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mendengarkan dan mengikuti wasa rohani katolik. Masih bersama dengan Romo Antonius Widodo, CP, dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan usulan, dapat Anda sampaikan melalui email ke orkkaj2021atgmail.com atau nomor WhatsApp 0818-0251-33438. Baik, Romo kita lanjutkan perbincangan kita, boleh tolong dilanjutkan tadi yang pertanyaan saya itu bagaimana kira-kira kiatnya Romo kita sebagai manusia zaman sekarang? Oke, ya jadi pada pengakuan yang kelima ini, dari saya katakan tadi dari kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 7-18 itu, Nabi Yeremia mengalami krisis panggilan. Dan dalam krisis panggilan itu, dia menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil, karena Tuhan itu memberikan berkat kepada para musuh, sedangkan pada orang-orang yang setia kepadanya, Tuhan membiarkannya. Seperti sekarang juga sering kita lihat seperti itu ya Romo, yang jahat kok malah enak gitu ya. Ya, kelihatannya ya, kelihatannya begitu. Tetapi di balik itu, Nabi Yeremia itu menyadari bahwa begitulah, begitu keras didikan Tuhan kepada orang-orang yang baik itu, yang setia kepadanya supaya menjadi pribadi yang kuat. Ya, pribadi yang kuat dan juga supaya orang-orang pilihan Allah ini, mempunyai harapan bahwa hanyalah Allah menjadi kekuatan mereka. Sehingga kita juga dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari rasa jengkel. Kalau kita dibenci orang, dituduh, difetnah, hal-hal yang tidak kita lakukan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, saya kira kita tidak perlu membuat pembelaan yang luar biasa. Karena dengan pembelaan yang luar biasa itu nanti orang yang tidak senang kita itu semakin hebat serangannya. Semakin menjadi-jadi. Ya, berdoa seperti Nabi Yeremia, mohon kekuatan kepada Tuhan, supaya apa yang kita alami itu sungguh-sungguh disertai dalam perjuangan itu bersama Tuhan. Yang kedua, kita akan mendengarkan dan merungkan tentang Iktab Injil dari Matius 20 ayat 17 sampai 18. Itu saya beri judul seperti oleh orang-orang ahli kitab suci, minum dari piala. Yang tadi kisahnya kan Ibu Sibidius, istri Sibidius, itu mamanya Jakobus dan Yohanes Rasul ya. Minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan kalau Engkau berkuasa dalam kerajaanmu supaya kedua anakku ini satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, mungkin sebagai menteri luar negeri, dalam negeri gitu ya istilah. Ini khas ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mengharapkan gitu. Tuhan Yesus menjawab dengan suatu yang luar biasa, bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta, apakah anda, kalian itu siap untuk minum cawan atau piala yang aku minum. Nah, ini sangat menarik ya, bahwa cawan atau piala itu pada zaman dulu itu sebagai lambang penderitaan, penderitaan bangsa Israel. Penderitaan bangsa Israel. Maka, dalam tradisi kitab suci itu, baik di kitab Isaya, kitab Yirimiya sendiri, dan kitab Ratapan, itu mengisahkan bahwa di situ, di dalam cawan piala kemarahan Tuhan. Tuhan marah kenapa? Karena umatnya itu begitu tegar-tegar ya, keras tadi. Nah, jadi kalau kita minum cawan itu berarti kita ikut dalam penderitaan Yesus ya. Dalam penderitaan Yesus, menderita karena menjalankan kehendak Bapak. Ingin melakukan, menjalankan kehendak Bapak, bahkan Tuhan Yesus menderita luar biasa, sampai mati di salib. Karena pewartaannya ya sama dengan Nabi Yirimiya tadi yang ditolak oleh bangsa Israel. Oleh bangsanya sendiri yang mau diselamatkan, yang dicintai, tapi justru mereka membenci orang-orang baik ini ya. Kemudian, saya menyejajarkan antara Nabi Yirimiya dengan Tuhan Yesus ini. Mengapa gereja mengambil kedua sabda Allah itu dari perjanjian lama dengan Injil ini diambil, disejajarkan dalam hari yang sama pada hari ini. Tertama, menurut para ahli sejarah, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun tokoh dari perjanjian lama yang menyerupai penderitaan Yesus kecuali Nabi Yirimiya. Nabi Yirimiya itu juga dipaksa Tuhan untuk hidup selibat, tidak nikah. Karena para Nabi perjanjian lama itu dipanggil Tuhan menjadi simbol kehidupan bangsa Israel itu. Jadi, dengan tidak nikah, pelayanannya sebagai Nabi itu total ya. Maka para Romo itu, bruder suster itu juga selibat, tidak menikah. Karena seperti dalam kitab suci, kalau membaca anak-anak dari Nabi Yesaya, dari Nabi Hosea, dan sebagainya itu banyak menderita. Karena kena penderitaan Israel yang dijajah, yang diserang oleh musuh-musuhnya. Maka sebagai rakyat, mereka meskipun anak para Nabi tetap ikut dalam penderitaan bangsanya itu. Maka Nabi Yirimiya itu juga diminta Tuhan, dipanggil Tuhan supaya hidup selibat seperti Kristus. Itu yang pertama ya. Baik Tuhan Yesus maupun Nabi Yirimiya itu mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Lalu, Tuhan Yesus juga ditolak oleh bangsa Israel, begitu juga Nabi Yirimiya. Yang ketiga itu, Tuhan Yesus pernah menangisi bangsa Israel maupun Yerusalem. Demikian juga Nabi Yirimiya. Meskipun mereka ditolak, tetapi mereka tetap mencintainya, begitu keras watak bangsa Israel pada saat itu, pada zaman mereka itu ya. Yesus diderah, dimasukkan ke dalam penjara, diadili. Nabi Yirimiya juga mengalami nasib yang sama. Akhirnya, tragedi Yerusalem di zaman Yesus itu hampir sama dengan tragedi Yerusalem pada zaman Yirimiya. Menurut jarah bahwa Yerusalem dan baik Allah itu dihancurkan oleh penjajah Italia, Romawi ya. Oleh Titus, gubernur Titus. Dan pada waktu zaman Yirimiya itu, Israel, Yerusalem dan baik Allah dicemarkan dan diratakan dengan tanah oleh Raja Nebukad Nisar ya. Tadi sudah saya katakan pada tahun 587 sebelum Masai. Sedangkan waktu zaman Yesus itu, Yerusalem dihancurkan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Jadi, kota Yerusalem itu sudah berkali-kali dihancurkan oleh musuh. Nah, itu yang ditangisi oleh para nabi karena Yerusalem itu sebagai pusat. Pusat kehidupan orang Israel sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai bangsa, juga sebagai pusat penyembahan. Itu ya, pada zaman para nabi. Meskipun Tuhan Yesus kemudian orang tidak lagi menyembah di Yerusalem, tetapi di setiap tempat, di hati masing-masing. Begitu ya, zaman sekarang ya. Sekarang masih banyak juga orang bersiarah ke Yerusalem untuk tapak rilas. Paling tidak tahu di mana tempat Tuhan Yesus lahir, di mana Tuhan Yesus berkembang, dibesarkan. Lalu Tuhan Yesus wafat, itu supaya kita tahu ya. Kita bisa belajar. Sehingga iman kita itu, dan kitab suci ini kan tidak melulu hasil dari refleksi rohani. Tetapi kitab suci juga ditulis berdasarkan sejarah, fakta sejarah dunia. Ya, ya. Kemudian, sekali lagi dari verikob yang singkat ini, kita bisa belajar. Belajar dari sabda Tuhan sehingga dalam panggilan kita. Setiap orang katolik di baptis itu kan mempunyai tiga tugas tanggung jawab. Sebagai imam, berarti kita itu menyucikan. Imam itu tugasnya menyucikan. Setiap orang ya, Rupiah? Ya, setiap orang. Jadi, kalau umat itu di baptis dan krisma, mereka mendapatkan imamat secara umum. Nah, kalau imamat secara khusus itu diberikan kepada Bapak Uskop dan para romo, para imam. Ya, itu imamannya khusus, man. Karena mereka bertugas melayani Tuhan secara total tadi ya. Tapi umat Allah juga mempunyai imamat secara umum. Ya, yang pertama itu sebagai imam. Artinya, menyucikan. Kalau umat, ya, menyucikan dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan di mana kita bekerja. Nah, ya, kalau kami biarawan-biarawati kan tugasnya pokok para romo membuat misa untuk menyucikan suasana dunia ini. Ya, dunia ini. Kemudian, yang kedua adalah sebagai nabi. Nabi kita mewartakan ya sabda Tuhan. Kalau nabi itu kan mewartakan sabda Tuhan sebagai perpanjangan lidah Allah. Tetapi kita juga mewartakan Injil. Wartakan Injil itu tidak harus dengan mengajar. Tetapi dengan kesaksian hidup sebagai orang katolik yang sungguh-sungguh ya, yang baik. Dari sikap sehari-hari ya. Ya, dari sikap sehari-hari itu. Nah, tadi saya kira juga yang ketiga. Yang ketiga itu sebagai gembala atau sebagai raja. Artinya itu melindungi, memelihara. Ya, memelihara, melindungi. Itu kan raja itu melindungi dan melihara. Juga gembala, melindungi umatnya. Sehingga setiap orang katolik punya tugas untuk memelihara kehidupan bersama. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wina tadi, bahwa bagaimana kita bersikap menghadapi apa, cercaan, penghinaan, pengkhianatan dari orang-orang jahat. Ya, kita harus mencontoh dari Tuhan Yesus sendiri dengan Nabi Yiremiah, kita tetap tidak boleh putus asa. Terus melanjutkan tugas kehidupan kita yang baik dan benar. Saya kira itu yang bisa kita renungkan. Jadi, kalau tadi dari Nabi Yiremiah kita belajar bagaimana kita tetap mendengarkan Tuhan supaya kita tetap bisa menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mungkin negatif terhadap kita. Lalu pertanyaan satu lagi, Romo, terakhir. Tadi itu hubungan dengan sesama. Kalau sekarang hubungan dengan kita, kalau tadi Yiremiah kan dia bisa berkomunikasi mungkin dengan Allah, tahu harus tetap jalan, harus tetap pokoknya apapun yang kamu hadapi jalan. Nah, kalau sekarang kita ini nggak bisa lihat benar nggak sih ini Tuhan yang harus aku jalankan. Kita harus tetap taat dengan atasan mungkin atau dengan pimpinan siapapun. Mungkin di keluarga kalau ibu dengan suami atau dengan orang tua, di pekerjaan mungkin dengan atasan. Ketaatan itu kita harus jaga kekuatannya dari mana, Romo. Supaya kita tetap oke, ini aku harus jalan. Tapi Nabi Yiremiah kan harus tetap menjalankan perintah Allah. Kekuatannya itu selain apa ya, Romo. Dia akan sempat tuh, ayo Allah balas gitu. Kekuatan apa yang kita bisa dapatkan sekarang? Ya seperti hari Nabi Yiremiah dan Tuhan Yesus sendiri bahwa kekuatannya dari Allah. Jadi kita tetap menjalankan hubungan, relasi dengan Tuhan dalam doa, mohon kekuatan, agar tetap tidak jatuh dalam gudaan duniawi atau terseret dari hal-hal yang negatif. Cobaan dan godaan dari dunia. Itu saya kira penting. Kita harus mempunyai sikap hidup yang sesuai dengan iman kita. Banyak doa ya, Romo. Ya. Baik. Sahabat wasserohani katolik, yang terkasih kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo ya, Romo. Sudah dari yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatukan hati, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan sekali lagi. Dan mohon bimbingannya, perlindungannya, supaya kita tetap dilindungi dari hal-hal yang negatif, dari kuasa roh jahat dan keinginan-keinginan yang tak teratur. Marilah kita berdoa. Bapak yang mengakasih, kami telah merenungkan sabdamu. Dan kami tetap mohon kekuasa daripadamu, kekuatan roh kudus, membimbing kami setiap hari, agar kami bisa menghayati sabdamu yang kami renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sehingga kami mampu untuk mengembangkan cinta kasih di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mudah dendam terhadap sesama yang tidak mencintai kami, tetapi kami bisa bekerjasama, membangun suatu komunitas gereja yang hidup, keluarga yang bahagia. Doa ini kami haturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama roh mu. Semoga saudara dari selu anggota keluarga, komunitas kita, usaha, perjuangan, doa-doa, pelayanan kita, dan mereka yang kita doakan, senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Antonius Widodo JP. Kita sudah mendapatkan banyak pelajaran pada hari ini, betapa Nabi Yiremiah sangat-sangat sulit dalam pelayanan ke Nabianya. Dan kita pun semoga tetap dikuatkan oleh apa yang telah dialami oleh Nabi Yiremiah. Asa. Tidak putus asa. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah dendam juga. Dengan doa dan berjalan bersama Tuhan, kita akan bisa melewati semuanya. Terima kasih juga kepada para pimpinan dan pengurus, serta tim teknis dari UASA Rohani Katolik, yang telah membantu sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Juga terima kasih kepada para sahabat UASA Rohani Katolik, yang telah dengan setia mengikuti acara UASA Rohani Katolik. Kita jumpa lagi pada edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.